Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Punya keunian pribadi adalah impian semua orang. Namun kini, harga rumah telah melambu karena keterbatasan ruang. Ada rumah murah, namun lingkungannya kurang kondusif dan juga sebaliknya. Tapi gimana jadinya jika kamu mendapatkan rumah dengan lingkungan yang tenang dan harga yang murah? Wah, pasti sangat menarik banget ya. Well, skenario ini kurang lebih akan tergambar pada sebuah film bergenre Skyfire Horror berjudul Viverium yang dirilis pada tahun 2019. Singkatnya, film ini berkisah tentang pasangan muda yang sedang mencari rumah impian. Namun semua berubah ketika ada seorang sales meninggalkan mereka di sebuah perumahan yang aneh. Dimana pasangan muda ini pun malah terjebak pada situasi yang mengerikan. Kenapa bisa begitu yaudah? Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Film ini di awal. Dengan menampilkan bayi burung yang menjatuhkan telur dan bayi burung lain. Di sini, kita dapat melihat bahwa bayi burung yang ada pada cuplikan ini disebut burung chuko. FYI sedikit info ya, burung chuko atau kukuk terkenal sebagai burung yang bersifat parasit. Mereka tidak pernah merawat anaknya sendiri. Jadi, induk burung kukuk akan meletakkan telurnya di sarang burung lain dan membiarkan pemilik sarang merawat anaknya. Ketika anak burung kukuk sudah menetas dan bertumbuh, mereka akan mendorong jatuh telur milik induk asli pemilik sarang tersebut. Kemudian, ketika telah dewasa, burung kukuk akan menguasai sarang yang ia tinggali sejak kecil. Menyebabkan sang pemilik sarang terdominasi dan akhirnya pergi. Kemudian, scene berganti. Ada seorang guru teka perempuan bernama Gemma yang diperankan oleh Imogen Potts. Lalu, ada gadis kecil yang memandangi bayi burung yang jatuh dari sarangnya. Gemma menghampiri anak itu dan menjawab pertanyaan gadis kecil itu tentang perilaku burung kukuk yang merampas sarang burung lain. Tak lama, gadis itu dijemput orang tuanya dan berpamitan dengan Gemma. Gak lama, Gemma mendengar suara dari pohon. Di mana itu, berasal dari pacarnya, yakni Tom. Mereka pun berbincang sejenak dan menguburkan bayi burung yang malang tersebut. Kemudian, Gemma dan Tom pergi ke sebuah kantor agen real estate karena berniat membeli rumah. Di mana saat sampai di sana, mereka disambut oleh Martin. Tim marketing yang terlihat ramah namun agak creepy dari cara bicara dan gerak-geriknya. Martin pun menawarkan mereka untuk menuju ke Yonder. Yakni sebuah komplek perumahan yang diklaim sangat laris dan strategis untuk ditinggali. Tanpa berpikir panjang, Tom dan Gemma tertarik untuk melihat rumah yang dimaksud Martin. Yang lokasinya terletak di daerah pinggiran kota. Saat sampai di Yonder, mereka melihat pemandangan yang cukup aneh. Di mana banyak rumah yang setipa dan monoton. Dan mereka pun dibawa ke rumah nomor sembilan. Layaknya seorang sales, Martin langsung mempromosikan setiap ruangan yang ada di rumah nomor sembilan ini. Hingga saat mengajak mereka untuk melihat ke taman belakang, tiba-tiba pria aneh itu malah pergi meninggalkan mereka. Alah hasil pasangan ini pun menjadi bingung karena gak dapat menemukan sang sales. Sehingga Tom mengajak sang pacar untuk pulang. Namun anehnya, mereka tidak dapat keluar dari komplek tersebut. Walaupun telah mencoba berkeliling dan sialnya lagi tidak ada sinyal telpon. Sehingga gak dapat meminta bantuan dan terpaksa untuk beristirahat di rumah nomor sembilan tersebut karena hari telah gelap. Keesokan paginya, Tom mengecek lingkungan perumahan lalu menyarankan untuk keluar dengan mengikuti arah matahari. Tapi sayangnya, hingga sore hari, mereka tidak dapat menemukan jalan keluar dan hanya berputar-putar. Sehingga dengan nekat, Tom membakar rumah nomor sembilan dengan harapan kaosnya asap ini dapat terlihat oleh orang lain. Setelah itu mereka berdua tertidur di luar rumah. Dan ketika terbangun, malah menemukan seorang bayi di dalam box dengan sebuah catatan singkat yakni besarkan lalu lepaskan. Dimana anehnya lagi, rumah yang sebelumnya dibakar pun nampak normal kembali seperti sedia kalah. Waktu pun berlalu, pasangan ini terpaksa menjalani hidup di dalam komplek tersebut karena tidak dapat menemukan jalan keluar. Serta untuk bertahan hidup, mereka mengandalkan paket makanan yang selalu muncul di depan pintu saat di pagi hari. Lalu dengan terpaksa, Gema pun merawat bayi yang dulu dia temukan yang anehnya. Telah bertemu kembang seperti anak kumur 10 tahun, padahal baru mengasuhnya selama 98 hari. Penampilan serta suaranya pun terbilang aneh. Apalagi dengan sifatnya yang kerap menerikan sikap dan perkataan Gema serta Tom. Suatu pagi, saat Tom merokok di depan rumah, dia pun menemukan sebuah keanehan saat membuang puntung rokok ke halaman. Dikarenakan ruput di sana, malah langsung terbakar. Seperti seakan-akan terbuat dari kertas. Dan hal ini memberinya keyakinan untuk menggali tanah di sana. Karena menduga, dapat menemukan jalan keluar. Waktu malam hari, Gema pun merasa heran dengan tikah laku sang anak yang menonton siaran televisi statis. Namun saat ini, dia tidak terlalu ambil pusing dengan hal tersebut. Lalu mencoba menghibur diri bersama Tom dengan mendengarkan lagu kesukaannya di dalam mobil. Kemudian saat sarapan, Tom yang jengah menguruh anak aneh itu di dalam mobil dengan niatan untuk membunuhnya. Namun Gema yang tidak tega, melepaskan anak itu dan menenangkannya. Karena Gema merasa bersalah, dia pun menjadi lebih baik dalam memperokokkan anak kecil itu. Bahkan sudi menemani dia hingga tertidur. Sedangkan Tom saat ini selalu sibuk dengan kegiatannya dan kerap tertidur di luar hingga pagi. Suatu hari Gema pun berbaring dengan sang anak dan berbincang sembari memandangi langit. Dimana dia curhat kalau merindukan tempat asalnya. Kesokan hari Gema mengalami pagi yang janggal. Karena anak itu tiba-tiba menghilang. Dia pun berusaha mencari, namun tidak dapat menemukannya. Tapi ketika senja, anak itu tiba-tiba pulang. Gema langsung menghampirinya. Terlihat sebuah buku merah di tangan sang anak. Dan ketika dibaca, Gema sangat kebingungan. Dikarenakan buku itu. Berisi simbol dan gambar-gambar yang tidak dapat dia pahami. Singkat cerita saat anak itu kembali menonton TV. Gema bertanya tentang kegiatan anak tersebut. Kemudian sang anak bercerita. Kalau dia telah menghadiri sebuah perkumpulan misterius dan rahasia. Karena itulah tidak boleh membicarakannya. Namun Gema dengan cerdik mengajaknya untuk bermain game. Dengan tujuan agar mengecoh sang anak. Sehingga membocorkan rahasia itu. Namun alangkah terkejutnya Gema ketika melihat sang anak. Tiba-tiba bersuara aneh dan lehernya membesar. Dia pun menangis dan ketakutan ketika anak itu berubah dan ingin pulang. Waktu pun berlalu. Kini sang anak telah bertemu dewasa. Namun semakin menyebalkan. Nampak Gema sedang menyiapkan sarapan untuk sang anak dan juga Tom. Yang saat ini terlihat kelelahan. Bahkan dia sampai lupa untuk mandi. Setelah selesai sarapan. Sang anak membawa buku dan keluar rumah. Gema berusaha mengikutinya dengan harapan dapat keluar dari sana. Namun sayang. Dia hanya berputar-putar sampai kehilangan arah. Dan akhirnya memutuskan untuk pulang. Setelah itu ketika Tom menggali. Ia menemukan sebuah jasa. Sehingga membuatnya terkejut. Dan langsung keluar dari lubang galiannya. Pada saat yang sama. Gema pun telah tiba di rumah. Dan segera menghampiri Tom yang sedang terkulai. Dan sialnya mereka berdua terkunci di luar rumah. Di mana pelakunya adalah sang anak yang saat ini sedang asyik menonton TV. Dan enggan membukakan pintu untuk mereka. Sehingga Tom dan Gema akhirnya beristirahat di dalam mobil. Namun kondisi Tom semakin memburuk. Dan Gema berusaha memujuk sang anak untuk membiarkannya masuk dan beristirahat di dalam rumah. Tapi hal itu ditolak oleh sang anak. Sebab ia merasa bahwa ajal Tom sudah dekat. Di pehujung usianya Tom dan Gema mengingat kembali bagaimana mereka bertemu. Suasana di tempat asal mereka dan hal indah lainnya yang mereka alami. Di mana bagian ini cukup membuat om merasa terharu. Karena akhirnya Tom meninggal di dalam pangkuan Gema. Lalu malam hari pun tiba. Dan terlihat kalau sang anak baru pulang. Kemudian tanpa basa-basi. Ia langsung memukus jasa Tom dan membuangnya ke lubang galian. Sontak hal ini membuat Gema sangat sedih. Dan terpukul atas kejadian yang menimpanya. Kesabaran Gema pun telah habis. Kini ia menyimpan dendam kepada sang anak. Lalu ketika pagi saat anak itu keluar rumah. Diam-diam Gema menghampiri anak itu. Dan menghajar kepalanya menggunakan pangkur. Akibat hal ini. Anak itu tiba-tiba bersuara aneh. Kemudian membuka trotoar dan kabur ke dalam sana. Di mana Gema pun juga masuk untuk mengejarnya. Pada scene ini. Gema seakan dibawa untuk melihat kejadian yang terjadi pada orang-orang. Yang juga terjumpa pada situasi yang sama. Ada ibu yang menangis pada ruangan merah. Pasangan yang sedang berhubungan badan. Dan disaksikan oleh anaknya. Dan yang terakhir. Ada seorang pira yang bunuh diri di dalam bathtub. Tiba-tiba Gema terempat kembali ke rumah sebelumnya. Kemudian segera berjalan ke depan rumah. Sambil berteriak. Karena mengetahui. Kalau komplek perumahan itu. Adalah sebuah jebakan yang digunakan oleh makhluk asing. Untuk membunuh dirinya. Seakan telah mengetahui ajal Gema. Sang anak merapikan seisi rumah. Dan berbincang sedikit dengannya. Well sedih rasanya. Ketika yang sebenarnya Gema dan Dom inginkan. Hanyalah sebuah rumah. Untuk mereka berkeluarga. Namun malah tersiksa. Di tempat menyeramkan ini. Ketika Gema meninggal. Anak ini langsung membungkus. Dan membuang jasadnya. Ke lubang buatan Tom. Kini. Kedua pemerintah utama. Telah meninggal. Dan dikubur. Di tempat yang sama. Saat sang anak menutup lubang. Tiba-tiba rumput langsung tumbuh di atasnya. Seakan-akan tidak pernah terjadi apapun. Dan anehnya. Sang anak. Dengan mudah meninggalkan perumahan itu. Menggunakan mobil Gema. Adegan berganti di kantor Martin. Nampak pria ini. Telah menua. Dan duduk lemas di kursinya. Lalu. Pada saat yang sama. Anak itu pun sampai. Dan mengambil tanda pengenal milik Martin. Akhirnya. Martin pun ikut meninggal. Dan jasadnya pun dibungkus. Seperti Tom dan Gema. Namun. Secara ajaib. Tubuh Martin dilipat. Kemudian diletakkan di loker kantor. Kini dialah yang menjadi Martin. Seorang sales perumahan Yonder. Yang siap menjebak pasangan muda dalam mencari hunian murah. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Mind blowing banget kan? Banyak pesan tersirat yang dapat keteperoleh dari film ini. Seperti pada opening. Kita sebenarnya sudah dicacikan tentang gambaran film ini melalui tabiat burung kukuk. Kemudian alur cerita film ini juga menggambarkan tentang kehidupan rumah tangga yang tidak sepenuhnya mulus. Namun mereka juga kerap menjadi pasangan yang kooperatif dan mau bekerjasama demi menjalani hari-hari yang sulit. Dan yang terakhir. Kita mungkin diingatkan untuk jangan mudah tergiur dengan hal yang too good to be true. Dan selektif dalam memberi sesuatu. Apalagi yang menyangkut masa depan kita. Oke deh sekian diri dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran. Monggo streaming langsung aja. Dan bila terhibur. Monggo subscribe atau komen di channel Om. Biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.